Halo, hai, yipi, bisa kan soal with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster undangan buka bersama menggunakan kanfo free aja Kita ini udah memasuki masa-masa ramadhan nih teman-teman Ada saatnya kita harus bikin undangan buka bersama Hari ini aku mau ajak kalian untuk bikin poster undangan seperti ini Semuanya ini menggunakan elemen kanfa free aja Tonton udah liat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, tonton bisa masuk dulu aja ke kanfa.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template desainnya kita Sebelum tonton memilih template, kalian harus tentuin dulu nih Hasil desainnya itu akan dipublish di mana Apakah kalian mau taruh di instagram story, instagram post, atau mungkin kalian mau cetak? Kalau misalkan nih kalian mau taruhnya di instagram story, berarti kalian bisa pakai aja ukuran instagram story Hari ini aku mau pakai template ukuran poster Aku akan pakai template kertas A4 Yang ukurannya itu 21 x 29,7 cm Kalian bisa ambil aja template yang flyer ini ya teman-teman Setelah tentu masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah bikin dulu latar belakang desainnya kita Hari ini aku akan buat temanya itu seperti kekeluargaan teman-teman Jadi di bagian latar belakangnya aku mau masukin aja sebuah ruangan Kita ambil dulu dari bagian elemen Kita cari dulu keywordnya Wide Brick Wall Kita klik grafik Kita ambil aja yang free Kemudian kita perbesar aja sampai seukuran desainnya kita Kemudian kita akan buat dulu gambar jendela Dimana jendela ini menampilkan malam hari Karena kalau misalkan kita puasakan dari pagi sampai sore petang ya teman-teman Jadi kita bisa buka puasanya itu waktu petang hari menuju malam hari teman-teman Jadi yang pertama di bagian elemen kita cari dulu aja night Kalian bisa ambil aja yang mana yang mau kalian pakai di bagian latar belakangnya nih teman-teman Di bagian window-nya Keliatannya seperti apa nih Teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Aku mau ambil yang ini ya teman-teman Kebetulan yang ini ada gambar rumahnya dan juga perkotaan Kayaknya cocok nih sama desainnya kita Tapi aku mau buang dulu nih bagian bingkai-bingkainya Supaya kita bisa ambil bagian fotonya aja Di bagian tengahnya aja ini Kalian bisa crop dulu aja bagian dari pinggir-pinggirnya Setelah itu baru kita cari di bagian elemen window Di sini kalian akan melihat beberapa jenis gambar window Tapi kita pilih aja yang gambarnya itu jendelanya tengah-tengahnya bolong Supaya nanti bagian tengah yang bolongnya itu kita taruh gambar ini Jadi bisa kelihatan nih luarnya itu seperti apa teman-teman Kita cari dulu aja gambar dari window-nya Kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Ini ada beberapa jenis gambar window teman-teman Kita cari dulu ya yang sekiranya menurut aku bagus Nah aku mau pakai yang ini ya teman-teman Kita timpakan dulu ke atasnya Oke setelah kalian timpakan nanti di bagian belakang ini Si ilustrasinya kan masih ada nih sisanya teman-teman di bagian atas Kalian klik dulu position Di bagian layer Kalian klik lagi gambar dari fotonya yang ada di belakang teman-teman Kita crop ke bagian bawah Jadi sisanya kita potong aja teman-teman Supaya dia pas di dalam jendelanya Kalian bisa sesuaikan lagi warna dari jendelanya Sesuai dengan keinginannya kalian Yang pertama Aku mau ganti dulu warna birunya ini Dengan kode hex FC E98A Kemudian yang kedua Kita ganti dengan E29511 Kemudian kalau sudah Kalian selek kedua bagian elemennya Latar belakangnya Pemandangannya Dan juga gambar jendelanya Kemudian kalian klik group Kalian taruh di bagian atas dari desainnya kalian Selanjutnya di bagian atasnya Di samping kanan kirinya Aku mau kasih lentera Ataupun lantern Yang berkaitan sama ramadhan nih teman-teman Lentera Ramadhan Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih aja Yang tersedia di kanva free Aku akan ambil yang ini ya teman-teman Menurut aku yang ini lebih bagus Kemudian kita perkecil dulu Kita taruh aja di bagian atasnya Teman-teman bisa sesuaikan lagi aja Tata letak dari lenteranya Kemudian kita copy paste Taruh juga di sebelah kanan Di sini kita crop terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian kita copy paste Baru deh kita pindahkan Ke bagian sampingnya Copy paste lagi Kita taruh juga di sini Bagian atasnya sudah selesai teman-teman Selanjutnya kita akan hias dulu Bagian bawah dari desainnya kita Kalau buka bersama Biasanya ngapain sih teman-teman Biasanya kita akan makan kan Jadi di bagian bawahnya Aku mau ambil gambar orang yang lagi makan Di antara meja-mejanya itu Banyak makanan-makanan yang enak gitu Makanan Indonesia Minuman segar dan lain sebagainya Karena itu yang pertama Kita cari dulu di bagian elemen Meja Table Kita cari aja yang tersedia di kanva free ya teman-teman Mau ambil yang ini Kita perbesar dulu aja mejanya Kita ambil aja sedikit bagian dari mejanya Setelah itu kalian bisa cari aja Food Indonesian food Drinks Dan lain sebagainya Kalian bisa pilih aja elemennya Sesuai dengan keinginannya kalian Pertama Aku mau cari dulu Indonesian food Kita ambil aja yang tersedia di kanva free ya teman-teman Di sini ada nih yang tersedia di kanva free Kita klik aja see all Kemudian kita taruh aja di bagian mejanya Anggaplah Kita sudah selesai memasukkan gambar-gambar makanan Di atas mejanya kita nih teman-teman Selanjutnya kita masukin gambar orangnya Gambar yang jadi topik utama dari desainnya kita Yaitu Ramadan People Jadi teman-teman bisa cari aja di bagian elemen Dengan kata kunci Ramadan People People Hijab Atau misalkan kalian bisa cari aja Muslim Muslim couple dan lain sebagainya Di sini aku mau cari aja Ramadan Couple Kita cari aja yang tersedia di kanva free ya teman-teman Ah ini ada nih yang tersedia di kanva free Cuma bagian bawahnya ini ada bunga-bunganya teman-teman Jadi kita perbesar dulu aja elemennya Kemudian si bunga-bunganya ini Kita umpetin dulu di belakang mejanya Jadi teman-teman bisa klik aja position Klik aja backward Sampai gambar ilustrasinya itu Ada di belakang meja Nah jadinya kelihatannya seperti ini teman-teman Bagian ilustrasinya itu Cuma kelihatan wajahnya aja Baru deh yang terakhir Kita masukkan ucapannya teman-teman Yang pertama kita tuliskan dulu aja Kita klik dulu text Kemudian kita klik aja yang heading Kita tuliskan buka bersama Kita ganti dulu fontnya Di sini aku mau pakai font yang namanya itu Handelsen 3 Nah yang ini nih teman-teman Yang tulisannya itu bersambung Kalau seandainya teman-teman mau ganti dengan font lain Yang kalian inginkan itu juga boleh banget teman-teman Kita taruh aja di bagian tengah Kita ubah dulu font colornya jadi warna putih Tapi karena di sini warna putih itu nabrak Dengan area dari latarnya Si window-nya jendelanya Jadi kita kasih dulu efek Kita masukkan efek outline Untuk thicknessnya kita fullin aja sampai 200 Kemudian colornya itu Yang pertama kita ganti dulu dengan warna 87502B Kemudian kalau sudah kalian duplicate text aja Kemudian yang kedua Si outline-nya itu warnanya kita ganti teman-teman Kita ganti jadi 4D 3941 Kemudian kita timpain Geser ke bawah sedikit teman-teman Jadinya seperti ini Kemudian kalian klik position Klik backward Terus kita geser lagi Bagian text yang ada di belakangnya itu Perlahan-lahan ke bagian atas Nah Jadi di sini Ada dua teman-teman bagian outline-nya Yang pertama itu di bagian bawahnya Kemudian outline yang warna coklat Di samping-samping textnya Jadi seolah-olah textnya ini Itu kayak timbul gitu ke atas Kalian bisa select kedua bagian text Caranya klik position Kemudian klik layer Terus kalian pilih aja kedua bagian textnya Baru deh kalian atur posisinya Sesuai dengan keinginannya kalian Kemudian kita klik lagi subheading Kita tuliskan dulu Bridging-nya ya teman-teman Yuk Kita silaturahmi Kita ganti dulu ya fontnya Di sini fontnya Aku nggak mau pakai font handleson lagi Kalian bisa pilih juga font lain Yang sekiranya bagus menurut kalian Di sini aku mau ganti fontnya itu Dengan Nef Velibata Kita pilihnya itu Yang Nef velibata Yang sans Kemudian kita taruh di bagian atas Di sini aku mau kasih efek aja Textnya itu yang lift Supaya dia agak sedikit menonjol ke atas Supaya lebih gampang kebacanya ya teman-teman Intensitasnya itu 70 aja Kemudian di bagian bawahnya Di sini aku mau kasih tanggal dan juga tempatnya dimana ketemuannya Yang pertama kita masukin dulu elemen nih teman-teman Kita masukin shape aja Shape-nya itu kita ganti dulu warnanya Untuk warnanya Aku mau ganti dengan warna E2 95 11 Kita perkecil dulu Kita taruh aja di bagian tengah Kita buat dia kecil aja teman-teman Oke Kemudian di sini Aku turunin corner roundingnya Supaya dia menyatu aja dengan bagian dari window-nya Kalau sudah kita copy paste aja Dari tulisan yuk kita silaturahmi Kita tuliskan aja Tempat titik 2 Misalkan Warung Bu Ela Tanggalnya 20 Maret 2024 Terus kita turunin deh line spacingnya Kita taruh aja di bagian tengah dari shape-nya Kemudian di sampingnya Supaya nggak monoton Aku mau kasih icon juga teman-teman Yang pertama kita kasih icon tempat Berarti kita cari iconnya itu location Kita klik aja grafik Kemudian kita ambil aja yang free Di sini kita ubah dia jadi warna putih Kita perkecil Kita taruh deh di sebelahnya Kemudian kalau tanggal iconnya itu berarti kalender ya Kalender Kita klik grafik Kita ambil lagi aja yang free Kemudian kita ubah dulu jadi warna putih Kita perkecil Kemudian kita taruh deh di bagian Sampingnya Kemudian kita pilih deh semua bagian elemennya Dan juga text-nya Untuk memastikan Text-nya ini berada di tengah-tengah Dari shape-nya teman-teman Kita bisa perkecil sedikit lagi aja Bagian shape-nya supaya lebih rapi Jangan lupa nih teman-teman Di bagian bawahnya Kita kasih juga contact person Kalau misalkan nih teman-teman Mau konfirmasi Apakah kalian hadir atau nggak Atau misalkan ada pendaftaran Dan lain sebagainya Itu kalian bisa taruh aja di bagian bawah Di sini kita duplicate text aja Dari yang kata Yuk kita silaturahmi Kemudian kita pindahin aja ke bagian bawah Informasi Lebih lanjut Hubungi Titik 2 Kosong Kodong-kodong-kodong Kodong-kodong-kodong-kodong Kodong-kodong-kodong-kodong Enggaplah ini no ortofonnya ya teman-teman Dalam kurung Nama kontak personnya Misalkan Sinta Untuk text-nya Sama kita turunin line spacing-nya Kemudian taruh di bagian tengah Dari desainnya kalian Pastikan elemen-elemennya ini Lebih rapi ya teman-teman Kanan-kirinya Dari gambar karakternya Aku mau kasih kalimat ajakan nih teman-teman Untuk siapa nih ngajaknya Misalkan nih aku mau tulis Yuk alumni berapa Kita kumpul yuk Terus misalkan Yuk kita silaturahmi bareng yuk Atau misalkan Ditunggu ya kedatangannya Dan lain sebagainya gitu teman-teman Di sini kita cari dulu aja di bagian elemen Speech Bubble Kita ambil aja yang free ya Di sini kebetulan banyak yang free Kalian bisa pilih aja yang mana yang mau kalian pakai Misalkan nih Mau yang bentuknya seperti ini Atau kalian mau bentuknya yang kotak Itu bebas ya teman-teman Di sini aku mau ambil yang kotak aja Kita taruh sini Kemudian kita duplicate Kita taruh di sini Tapi kita klik flip Horizontal Tuh Kemudian Kita copy paste bagian textnya Kita tuliskan dulu Yuk Alumni Seman 123 Bandung Kita ganti dulu Warna textnya Dengan warna coklat Untuk efeknya Aku matiin aja teman-teman Kita turunin line spacingnya Terus masukin deh Ke bagian dalam kotaknya Kalau sudah Duplikir lagi textnya Pindahkan ke sebelah kanan Kita tuliskan Ditunggu ya Kedatangan Kamu Di sini Perkecil sedikit lagi Pastikan textnya di bagian tengah dari speech bubble nya Dan Tara Sudah deh selesai teman-teman Ini dia desainnya Desain Undangan Buka bersama Menggunakan Canva Free aja Kalau seandainya Tonton udah selesai Bikin desainnya Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian mau posting di media sosial Kalau seandainya Kalian mau kasih lagu Atau misalkan Kalian kasih animasi Itu juga boleh banget teman-teman Nanti file type nya itu Akan berubah menjadi MP4 video Tapi kalau seandainya nih Kalian mau cetak hasil desainnya kalian Terus kalian tempelin Di mading sekolah Atau misalkan Kalian tempelin Di mading kantor Kalian bisa save aja File type nya itu Sebagai PDF print Color profil nya itu Lebih baik yang CMYK Tapi kalau kalian pakai Canva Free Tenang aja Kalian bisa download aja Sebagai RGB Kemudian kalian klik aja Download Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin undangan Buka bersama Menggunakan Canva Free aja Apalagi desainnya Sebagus ini Yuk teman-teman Dibuat juga Versinya kalian Tenang aku ya Hasil desainnya kalian Di Instagram Story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku juga Di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman Dapet info nih Kalau aku ada upload Video baru lagi Jangan lupa juga Share video ini Ke teman Ataupun saudara kalian Yang lagi belajar kanva Supaya kita bisa Belajar kanva bareng-bareng Sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa